Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Rifan Kurniawan. Nah, di video ini kita bakal bikin sesuatu yang beda nih. Ya, di video ini kita bakal bedah portfolio. Ya, portfolio ini adalah portfolio real dari beberapa teman-teman investor yang bergabung di dalam RK Platinum Member. Nah, seperti apa bedah portfolio-nya? Kalau kamu penasaran, stay tune terus di video ini. Nah, jadi setiap harinya, saya dan teman-teman di RK Team menerima begitu banyak konsultasi portfolio. Karena kita menerima begitu banyak konsultasi portfolio, saya jadi kepikiran ada sesuatu yang mungkin bisa di-share ke teman-teman sekalian. Basically, kalau kita bicara soal management portfolio, secara yang paling basic, yang paling sederhana, itu kita akan lihat dari 3 aspek nih, teman-teman. Yang pertama adalah tentunya dari pemilihan sahamnya. Apakah saham yang ada di dalam portfolio tersebut berisikan saham-saham yang sehat, under value, ya, atau isinya adalah saham-saham yang mungkin kinerjanya nggak bagus, atau malah juga saham-saham hype, saham gorengan, itu pasti akan kita keluarkan. Ya, kemudian yang kedua adalah kita lihat dari segi diversifikasinya. Nah, kalau misalkan di dalam portfolio, ya, diversifikasinya ini kurang ideal, either itu terlalu banyak pemilihan sahamnya atau malah terlalu sedikit sahamnya, itu kita juga akan berikan komentar atau berikan review di sana. Kemudian yang ketiga adalah kita lihat dari alokasi dananya. Apakah alokasi dana di satu saham dengan saham lainnya tergolong ideal atau ada yang perlu diperbaiki. Nah, kalau misalkan tidak ideal, misalkan nih ada yang terlalu banyak di satu emiten, kita juga akan berikan komentar. Nah, hari ini kita bakal lihat beberapa portfolio dari teman-teman investor yang tergabung di dalam RK Platinum Member untuk kita bedah sama-sama. Untuk menjaga confidentiality, ya, kita tidak akan menampilkan nama dari si pemilik portfolio, ya, melainkan kita akan gunakan nama samarannya aja. Oke, langsung kita mulai aja. Case yang pertama ini adalah milik dari, kita sebut aja, ibu E. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, ibu E ada pegang saham PTBA, PTPP, ADMF, WG, WIKA, Adikarya, dan Gudang Garam, GGRM. Berarti total ada sekitar 7 emiten. Total dananya, ya, adalah sekitar 1,99 miliar rupiah. Jadi, kurang lebih hampir 2 miliar rupiah dengan posisi 1,49 miliar rupiah dalam bentuk saham dan 500 juta dalam bentuk cash. Nah, kita coba bedah, ya. Yang pertama, saya akan komentari dari segi pemilihan sahamnya. Di dalam portfolio ibu E, ya, kalau menurut saya, dari segi pemilihan sahamnya ini belum ideal. Ya, belum idealnya di mana? Karena kalau kita lihat, nih, di dalam portfolio ibu E, ini masih ada dominasi sektor konstruksi. Jadi, idealnya adalah, untuk pemilihan saham dan alokasi dana, ya, yang dalam satu sektor, menurut saya itu dibatasi di maksimal 2 emiten saja dalam satu sektor. Saya lebih menyarankan untuk ibu E untuk hold 1 emiten konstruksi saja. Itu pun kalau ibu E masih ingin mengkoleksi saham di sektor konstruksi. Ya, karena kondisi saat ini, menurut saya belum mendukung pertumbuhan di sektor konstruksi. Saya juga menyarankan untuk ibu E melepas emiten gudang garam. Karena memang industrinya saat ini kita nilai juga sedang sunset. Tapi kalau dilepas semuanya, mungkin kerugiannya akan cukup besar. Jadi, alangkah lebih baiknya, kalau dilepasnya itu tidak langsung atau tidak sekaligus, tapi dilepas secara bertahap. Selanjutnya, dari segi diversifikasi, ya, saya melihat saat ini ibu E memegang sekitar 7 emiten, which is untuk ukuran dana kelolaan sekitar 2 miliar rupiah, ini masih cukup ideal, ya. Artinya tidak terlalu over diversification. Jadi, untuk dari segi diversifikasi, ya, tidak ada masalah, ya, tetap pertahankan diversifikasi dalam posisi saat ini, ya, ada di range idealnya untuk dana sekitar 2 miliar, itu sekitar 7-10 emiten still fine. Dari segi alokasi dana, saya lihat di sini juga cukup ideal, ya. Tidak ada portfolio atau satu emiten yang mendominasi, kecuali misalkan gudang garam, which is tadi kita suggest untuk dilepas secara bertahap. Dari segi ketersediaan cash juga, saya lihat juga cukup bagus, karena ibu E masih mencadangkan sekitar 500 juta atau sekitar 25% dari total keseluruhan portfolio. Call to action untuk ibu E, ya. Yang pertama adalah pertimbangkan untuk melepas emiten konstruksi, sisakan hanya satu saja atau maksimal banget dua saja di dalam portfolio dan juga pertimbangkan untuk melepas gudang di dalam portfolio secara bertahap, ya. Jadi, jangan sekaligus lakukan penjualan secara bertahap dengan tingkat kerugian, ya, yang bisa ditoleransi oleh ibu E. Kemudian yang kedua adalah alokasi dana pada satu sektor, ya, maksimalkan hanya di satu atau dua emiten saja. Ya, usahakan tidak lebih dari dua emiten di sektor yang sama. Ya, kemudian yang ketiga, untuk ketersediaan cash dalam portfolio ini sudah ideal, jadi pertahankan kondisi saat ini ke depannya dan termasuk juga pertahankan diversifikasinya. Oke, kita bahas cash selanjutnya. Ini ada dari ibu ST. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ibu ST untuk dana kelolaannya adalah kurang lebih sekitar 31 juta rupiah. Dan ibu ST saat ini memegang sekitar 10 emiten. Yuk, kita coba bedah portfolionya. Jadi, dari segi pemilihan emiten, ya, untuk terkait pemilihan saham di ibu ST, ini memang ada beberapa saham yang saya kurang rekomendasikan. Ya, contoh, misalkan saham ACST dan PTPP, menurut saya bisa dipertimbangkan untuk dilepas. Ya, kenapa? Karena kinerjanya saat ini belum membaik. Selain itu, harga pembelian ibu ST di saham ACST dan PTPP ini juga saya lihat masih tergolong tinggi, sehingga saya lebih menyarankan untuk dijual secara bertahap. Yang selanjutnya adalah saham BBKP. Ini juga bisa dipertimbangkan untuk dilepas, ya, karena kinerjanya belum begitu baik dan harganya saat ini juga tergolong over value. Kenaikan harga saham BBKP, ya, memang lebih karena sentimen pasar sesaat saja, kalau menurut saya, ya, akibat adanya pergantian pemegang saham pengendali. Saham MCOR, ini juga boleh dipertimbangkan untuk dilepas, ya, karena kinerjanya belum baik, ya, meskipun secara valuasi memang tergolong murah, ya, tapi karena kinerjanya belum begitu baik, kita juga sarankan untuk dilepas. Pertimbangan untuk melepas saham Ketau Steel dan juga BRI Syariah. Sebenarnya memang Keras dan BRI Syariah ini kinerja keuangannya memang sudah mulai membaik, tapi harga pembelian Ibu ST ini yang menurut saya terlalu tinggi. Bisa dipertimbangkan untuk dilepas secara bertahap juga. Kemudian dari segi diversifikasi, nah, dari segi diversifikasi dengan dana sekitar 31 juta, maka untuk posisi memegang 10 saham ini masih tergolong over diversifikasi. Ya, karena dengan dana kelolaan sekitar 31 juta, saya lebih menyarankan untuk Ibu ST memegang maksimal 5 saham saja. Memang beda dengan case sebelumnya, ya, dengan dana kelolaan yang lebih besar, maka ada ruang untuk diversifikasi yang lebih luas juga. Tapi kalau untuk dana kelolaan 30 juta, ya, saya lebih menyarankan untuk maksimal di 5 saham saja. Dari segi alokasi dana, ya, di sini kita lihat bahwa Ibu ST masih punya case sekitar 32 persen. Ya, jadi case ini bisa dialokasikan ke saham yang alokasinya masih kecil, ya, secara alokasi dananya, dan juga valuasinya masih tergolong under value dan kinerjanya baik. Tapi saran saya juga tetap sisakan case, ya, sebesar 10-20 persen dari total portfolio, ya, supaya kalau misalkan ada koreksi harga saham, ya, Ibu bisa tetap melakukan averaging down. So, call to action untuk Ibu ST, ya, yang pertama adalah pertimbangan untuk melepas 6 saham yang tadi sudah saya sebutkan di atas, pertimbangan untuk hanya memiliki maksimal 5 saham saja di dalam portfolio. Karena untuk dana kelolaan sekitar 30 juta, idealnya adalah fokus di 5 saham. Kemudian yang ketiga adalah pertimbangan juga untuk alokasi, tadi masih ada case tersisa sekitar 32 persen, tapi tetap jaga ketersediaan case, ya, di sekitar 10-20 persen, supaya kalau misalkan ada koreksi, ya, Ibu tetap bisa melakukan averaging down di harga yang lebih baik lagi nantinya. Kita lanjut ke yang case ketiga, yaitu dari Bapak H. Di sini kita bisa lihat, ya, bahwa untuk pemilihan atau jumlah emitennya, di sini saya lihat ada kurang lebih sekitar 16 emiten dengan total dana kelolaan sekitar 2,5 miliar rupiah. Kita akan bahas pertama adalah dari segi diversifikasinya dulu, deh, ya, karena ini yang mencolok mata saya juga. Meskipun dana kelolaannya juga cukup besar, 2,5 miliar, tapi untuk memegang 16 emiten, ini masih tergolong over diversification, kalau menurut saya. Ya, idealnya Bapak bisa melepas beberapa emiten, supaya diversifikasinya ini difokuskan mungkin di 10-12 emiten saja di dalam portfolio, supaya apa? Supaya Bapak juga bisa lebih fokus dalam melakukan analisa dan juga memaksimalkan alokasi dana di setiap emitennya. Dari segi pemilihan sahamnya, nah, di sini saya melihat ada cukup banyak, ya, yang belum ideal, ya, dari segi pemilihan sahamnya. Ya, contoh, misalkan di sini saya melihat ada Alam Sutra, Asri, kemudian Adikarya, kemudian Aisa, BBKP, Friend, HMSP, Keras, WSBP, yang menurut saya dan teman-teman di RK Tim, saat ini, secara keuangan, ya, belum begitu sehat, atau belum begitu menarik prospeknya, ya. Dan beberapa juga, dari emiten yang saya sebutkan tadi, memiliki gisigi yang kurang baik. Jadi, ada sekitar 8 emiten yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk dilepas di dalam portfolio. Namun, saran saya adalah utamakan untuk melepas terlebih dahulu emiten-emiten yang alokasi dananya relatif kecil, nih. Ya, jadi yang alokasi dananya minim, 1%, itu lepas dulu, deh. Ya, supaya kita bisa lihat, nih, diversifikasinya lebih terjaga. Sedangkan untuk emiten-emiten yang alokasi dananya lebih dari 10%, ya, menurut saya, hold aja terlebih dahulu, ya, untuk saat ini. Dan kita tunggu, ya, sampai tingkat kerugiannya bisa lebih ditoleransi. Contoh, misalkan di sini kita lihat, Adikaria, ya, alokasi dananya 13%, kemudian, HMSP, alokasi dananya 11%, ya, sehingga secara nominal, ya, kerugiannya lebih besar dibandingkan dengan yang 1%, 1% tadi, ya. Ya, kalau yang 1%, nggak apa-apa, cut loss aja dulu karena nilai nominal dari cut loss-nya juga tidak terlalu besar. Tapi kalau yang di atas 10%, ya, saran saya, tunggu dulu aja sampai kerugiannya atau floating loss-nya bisa mengecil. Ya, baru nanti Bapak H bisa pertimbangkan untuk melepas secara bertahap. Saran saya juga adalah, kedepannya usahakan untuk pemilihan emiten-nya, nih, tidak fokus ke saham-saham yang hype atau saham-saham yang overvalue, ya, tapi fokusin pada emiten yang memang memiliki kinerja fundamental yang baik, prospeknya bagus, dan valuasinya juga masih terdiskon. Ya, supaya apa? Supaya downside risk yang Bapak H miliki, ini bisa lebih diukur dan lebih bisa ditoleransi. Kemudian, dari segi alokasi dananya, di sini saya lihat juga alokasi dananya juga belum ideal, ya, karena ada gap antara alokasi dana di satu emiten dengan emiten lainnya masih cukup jauh. Ya, masih banyak saham-saham yang alokasi dananya itu hanya 1%, 1% itu sayang sebenarnya. Kalau untuk cadangan cash-nya oke, karena Bapak H ini masih memegang 20% dalam bentuk cash, ya, itu nggak ada masalah. Beberapa saham yang tadi dilepas, ya, ini nanti kan akan menambah dana ke dalam cash, ya, ke dalam RDN. Nah, jadi dana tadi bisa dialokasikan ke saham-saham lain yang tidak disebutkan tadi, berarti yang masih bisa di-hold, ya, di dalam portfolio. Ya, coba koleksi secara bertahap juga, sehingga alokasi dana per emiten ini bisa dikisarkan mungkin sekitar 8-10%. Nah, suggestion dari kita adalah untuk saham-saham yang bisa ditambah alokasi dananya atau lakukan average down, ya, misalkan beberapa emiten di sini saya lihat seperti TBLA, kemudian Java, kemudian INKP atau Auto, ya, ini masih bisa di-hold, ya, karena kinerjanya juga baik, valuasinya juga masih terdiskon. Nah, pembeliannya ini bisa dilakukan secara bertahap, ya, dengan menggunakan 2-3 kali scaling in. Oke, teman-teman, itu tadi beberapa contoh konsultasi portfolio, ya, semoga ada insight-insight yang bisa kamu pelajari dari bedah portfolio kali ini. Anyway, kamu juga bisa, loh, konsultasikan portfolio kamu langsung ke saya dan teman-teman di RK Team. Caranya gimana, Corey Fine? Caranya adalah dengan bergabung ke RK Platinum Member. Informasi selengkapnya mengenai RK Platinum Member, ya, kamu bisa cek di kolom deskripsi. Ada banyak benefit yang bisa kamu dapatkan dengan bergabung menjadi RK Platinum Member. Mulai dari kamu bisa mendapatkan money investing plan, e-book quarter outlook, cheat sheet. Kamu juga bisa ikut berbagai webinar yang kita lakukan bersama dengan emiten, ya, bersama dengan financial planner, ya, dan juga webinar-webinar bersama saya dan RK Team. Oh ya, kamu juga nggak perlu khawatir karena nggak perlu ada batasan minimal dana yang diperlukan untuk bergabung menjadi RK Platinum Member. Ya, kamu tetap bisa mengkonsultasikan portfolio kamu. Oke, teman-teman, itu tadi video dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan yang paling penting jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya, Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.